Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung Kali ini, di sore hari ini Kita akan mereview satu unit Pesenan dari customer langganan kita Itu Pak Haji Arief Untuk unitnya, ini Apanza Basicnya dari tahun 2016 Kita sudah upgrade ke Apanza Pelos Tahun 2020 Nah, untuk kelengkapannya mungkin tidak terlalu berbeda Dengan unit-unit yang sudah kita kerjakan Lebih tepatnya kita akan Ulas saja untuk kelengkapannya satu persatu Oke, kita langsung saja Untuk unitnya Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai dari bagian depan Di bagian depan dulu Untuk di bagian depan Kita sudah ganti di bumper Terus cup motor Ada headlamp untuk di penerangannya Dan juga grill tengah sudah kita ganti juga menggunakan Pelos Nah, untuk pok lampnya kita sudah lengkapi dengan Pok lamp Proji LED, ring warna putih Dan juga sudah dikombinasikan dengan lampu senjanya warna putih Drak, coba nyalakan Kita coba untuk nyalain Nah, seperti ini ya untuk bagian lampu-lampunya Jadi ini selaras mulai dari lampu headlampnya Atau lampu gedenya Coba lampu gede Nah, untuk lampu gedenya warna putih Terus untuk lampu kecil juga warna putih Dan juga fog lampnya sudah kita serasiin warna putih Berhatiin Nah, untuk di basic 2016 Atau yang Avanza All New Grand ini Sudah begitu agak simple juga Untuk upgrade-nya tidak terlalu banyak Untuk yang euro banyak Contoh seperti cup motor Ini kita masih menggunakan bawaan dari unitnya Terus untuk sparkboard sebelah kiri dan juga kanan Ini masih menggunakan bawaannya Beda dengan kalau kita meng-upgrade dari basic yang tahun 2012 Atau yang All New Nah, kalau yang itu Ini otomatis harus diganti Terus cup motor juga harus diganti Nah, kalau untuk yang barong itu sudah tidak perlu ganti sparkboard Tidak perlu ganti cup motor Tinggal headlamp, bumper, grill dan juga Pok lamp untuk pemanisnya Oke, kita beranjak ke bagian sebelah sisi kiri Untuk di bagian spion Seperti biasa sudah kita upgrade Atau kita robah juga Karena untuk basic-nya ini masih menggunakan manual Hanya dilengkapi dengan mirror Atau pengatur kaca bagian dalamnya Kalau untuk buka tutupnya masih manual Dan sekarang kita upgrade ke Veloz Menjadi otomatis Drak, coba Drak Nyalain Drak Nah, untuk lampu rating juga sudah dilengkapi Tutup Nah, ini untuk fungsionalnya Sudah berfungsi semua Buka Nah, seperti itu untuk di bagian spion elektriknya Nah, oke teman-teman Kita turun ke bagian bawah sedikit Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Untuk video kali ini Untuk pencahayaannya mungkin kurang begitu jelas Karena kita kebetulan mereview di jam setengah tujuan ya Ini sekarang kita sudah jam setengah tujuan Berhubung siangnya tadi kita lumayan agak sibuk di bengkel atau di workshop Jadi kita ada kesempatannya jam sekarang Nah, untuk bagian pelak Teman-teman mungkin agak sedikit bisa melihat ya Untuk bagian pelak seperti biasa sih Untuk di bagian pelak itu kita robah dari OM Rio Ring 14 Pelak second, band second Kita robah, kita custom Agar bisa masuk atau bisa diaplikasikan dengan Apanse Apelos Karena untuk Apanse dengan Brio sendiri itu PCD-nya berbeda Kalau untuk Brio itu PCD 100 Kalau untuk Apanse itu PCD 110 Nah, sekarang kita robah, kita custom Sedemikian rupa dan hasilnya kurang lebih seperti ini Oke, kita beranjak ke bagian belakang Untuk di talang air sudah terpasang Terus untuk kaca film Ini sudah kita ganti menggunakan KTT List body juga sudah kita pasang Terus untuk side kit atau body kit samping Juga sudah kita lengkapi Lengkap dengan list krumenya Nah, untuk di bagian samping kiri Samping kanan mungkin kurang lebihnya sama Jadi kita langsung saja ke bagian interior Oke, kita lanjut ke bagian interior Nah, untuk di bagian interiornya Tampilannya ini simple Dua kombinasi warna Antara krem dan juga coklat Ini ada variasi jahitan di bagian tengah Untuk septibelnya masih berfungsi Dan untuk di bagian setir juga sudah kita lengkapi Atau kita retrim semuanya ya Ini kita jahit paten Terus untuk pelapon ini masih menggunakan pelapon bawaan Jadi untuk pelaponnya ini tidak kita bungkus Cuma kita cuci dan juga kita salon Nah, untuk karpet lantai juga sama Ini masih menggunakan bawaannya Sudah kita lengkapi dengan Karpet blue drew yang di atas Cuma itu second ya bekas Jadi kebetulan di mobil ini sudah ada Atau sudah dilengkapi dengan karpetnya Jadi kita bawakan saja bekasnya Nah, untuk di bagian dashboard juga Ini tidak terlalu banyak yang kita Roba untuk standarisasinya Ini masih orsinil dari Toyota-nya Mulai dari speedometer Semuanya aman Tidak ada indikator yang nyala Terus untuk di bagian head unit Mungkin yang sedikit kita oprek Ini kita upgrade ke head unit Model deckless ya Deckless 6 inch Ini sudah lengkap dengan USB Terus ada AUX Dan juga ada mirror link Nah, untuk kelengkapannya Cukup lumayan menunjang untuk mobilitas Karena sudah ada bluetooth Dan juga sudah ada USB Namun ini belum dilengkapi dengan Android Yang model-model kekinian Oke, mungkin untuk di bagian depan Kurang lebihnya seperti itu Kita langsung beranjak ke bagian tengah Oke, kita lanjutkan untuk di bagian jog Baris kedua Di sini cukup muat untuk 3 orang Ya, maksimalnya 3 orang Dan juga untuk yang belakang Untuk kita lihat dari segi headdress sih Ini untuk 2 orang Tapi kalau pun dipaksa Membawa 3 orang ini masih masuk Nah, untuk motif Ini saya mengikuti dengan yang depan Dominant cream Ada variasi warna coklat Dan untuk karpet setengah juga Ini masih ada bawaannya Jadi kita bawakan Ini ada buat naro Aqua atau air mineral Terus untuk double blower Ini masih berfungsi Double blowernya masih fungsi ya Kalau untuk pengoperasian double blower Itu harus mengikuti dari depan dulu Jadi depan harus di on Harus di posisi on Atau di posisi 1 Nah, di sini baru nanti Bisa di operasikan Tapi kalau misalkan di depannya Posisinya off Atau tidak bisa Tidak di operasikan Maka ini juga tidak akan bisa di operasikan Nah, kurang lebih seperti itu Untuk di bagian interior Mungkin yang sedikit-sedikit kita upgrade Contoh seperti lampu Lampu pelapon Atau lampu baca Ini kita ganti Menggunakan LED Karena untuk yang bawaannya Itu masih menggunakan yang Warna kuning atau bohlam kuning Standar bawaan dari mobilnya Ini kita sudah upgrade Menjadi LED Dan untuk yang depan sendiri Ini kebetulan bawaannya sudah Model seperti LED Untuk yang Abansa Barong Memang rata-rata sudah dilengkapi Dengan model LED 2 titik ya Untuk yang bagian tengah Itu lampunya masih warna kuning Nah, untuk lampu tengahnya masih warna kuning Tapi untuk lampu baca di sisi sebelah kanan Dan juga kiri Itu sudah menggunakan lampu LED Oke, kita lanjut ke bagian belakang Untuk di bagian belakang Sudah ada spoiler Terus ada stop lamp Model Pelos juga Ada List krum Terus logo Abansa Logo Pelos Dan juga ada trunk light Atau grill bagian belakang Nah, ini semua Pure kita ngambil dari Copotan Abansa Pelos Tahun 2020-2021 ya Nah, untuk pengamannya Sudah dilengkapi dengan kamera Terus ada sensor parkir Dan untuk variasinya Sudah ada Dudukan plat nomor Mika Walaupun ini yang aftermarket Atau yang biasa gitu Jadi, untuk Variasi nanti teman-teman Bisa lengkapi sendiri Kalau ditambah Lampu-lampu atau gimana Itu bisa di Aplikasikan sendiri Nah, kurang lebihnya dari kita Paketannya seperti ini Oke, kita lanjut Ke bagian Mesin ya Ini posisi mesin Menyala Ini cukup lumayan lembut Ya, standar-standar Mobil-mobil keluarga lah Mobil Abansa Nah, untuk di bagian mesin Seperti biasa Perawatan dari kita Ganti oli Ganti busi Ganti filter oli Filter udara Aki kita kasih baru Radiator kita puras Untuk Penanganannya pun Sama dengan Unit-unit Pios Atau unit-unit Ekstaksi Nah, untuk yang Di Abansa juga Sama Semuanya kita berlakukan Sama Mau paketan yang tinggi Mau paket hemat Atau paket apapun Untuk di bagian Perawatan mesin Atau perlakuan mesin Itu kita sama ratakan Agar Tidak ada Trouble ke depannya Atau Kendala lagi ke depannya Nah, ini posisi mesin Menyala ya Teman-teman Ini posisi mesin Menyala Dan untuk suaranya Ini masih aman Masih halus Tidak ada Bunyi yang aneh-aneh Jadi Kita Akan berangkatkan unit Karena sudah melakukan Pengecekan juga Disini Sudah test drive juga Alhamdulillah Semuanya aman Dan ini akan dikirim Ke daerah Makassar Oke teman-teman Kurang lebihnya seperti itu Untuk review kali ini Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Dan Sekali lagi Saya mohon maaf Untuk Ketidak nyamanannya Mungkin dari segi Pencahayaan Karena Kebetulan saya Reviewnya ini Malam-malam Berhubung unitnya Mau berangkat Daripada keburu berangkat Kan gak sempet Kita review Jadi kita sempetin Buat nge-review Sedikit Kelengkapan dari unit Apasa Pelos kali ini Mudah-mudahan Teman-teman Semua diberi kerancaran Terima kasih Yang sudah selalu support Selalu Tonton video kita Mudah-mudahan Bisa sedikit Menginspirasi Bagi teman-teman Yang mau modifikasi Unit Unit Atau Kendaraan Pribadinya Dari mulai Yang tahun Atau model Yang masih lama Di Robah Menjadi yang Model baru Atau keluaran Yang terbaru Seperti itu Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh